Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subrek Dan jangan lupa juga kita pun hadir di spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beribet saya salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa lagi bersama saya Zalvo Sandimanda dan kawan saya Wurwanto kita ketemu lagi di Ngepot Ngobras EDC Podcast Ini spesial banget nih Apa yang spesial Mas Pur? Kita ada di Padang, Sumatera Barat Ngapain kita disini? Panas Mas Pur Muka saya Ini udah gosong nih Tapi kita disini gak sendiri Di tengah juga ada yang gosong maksudnya Ini sebelum berangkatnya udah gosong Ini dua kali ketemu disini langsung tarik aja udah Siap siap Coba yang tengah Mas, perkenalkan dirinya Mas Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gue talam di campur opak Cakep Jawab salamnya radu kolong kompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini gue apa saya nih Biasa gue mau orang Betawi Ngomongnya lu gue Ya Tapi kita jangan sampe gak ngahormatin orang Bahasa kampung gue jangan sampe Songong, blongot, songong, nyoncong Oke Perkenalkan nama gue Samsuri Nama aslinya Samsu Aracik guys Petani urban dari Cikarang Kau buatin Bekasi Jawa Barat guys Dateng jauh-jauh dari Bekasi Ini kalau kata film-film Batman Udah sequel yang ketiga nih Udah berapa kali muncul Ngobras sering nanya Saya kayaknya diangkat aja nih Oke Mas Samsul Ketua fans siap ngobras Ketua ngobras Kita mulai step Bang Betawi kan Bang Samsul Ya siap Sampai kapan disini Sampai hari apa Tanggal berapa Saya disini sampe tanggal 15 Datengnya dateng sampe disini Tanggal sembilan Sudah nyampe disini Tanggal sembilan Berapa orang dari Bekasi 23 lebih 23 23 orang Betul Ya sebagian petaninya 11 12 nya pendamping dan Dinas Pertanian Kompatian Bekasi Udah ketemu petani milenial belum disini Yang ada disini Ya sudah Alhamdulillah sudah ketemu Baru sebagian Dan juga saya udah keliling-keliling nih Ya luar biasa nih Pekantas Pekan Nasional Petani dan lain Di Padang ini Memang banyak kesan-kesan Tersendiri buat diri saya Tapi sebelumnya udah pernah ikut PENAS Atau baru bersekarang Oh udah pernah Waktu di Aceh juga Bener ya Ngobras udah berapa kali PENAS udah berapa kali Besok harus ikut lah mas ini Sekali jadi ketua perumpe Keseringan ini Bercanda mas Soal serius maksudnya Ya artinya Regenerasi saya tetap Harus ada Harus ada Harus ada Tapi gak usah generasi mas Ini kayak mukanya gini-gini terus ya Awet muda ini Amin Nih Bang Sam Siap PENAS dulu Itu kita gak ada yang namanya Gelar teknologi untuk SDM Atau sekarang gak percantuan Sekarang ada Luar biasa Menurut Bang Sam Bang Sam Gimana gelar percantuannya SDM Kalau menurut saya ini Sangat Sangat luar biasa lah Artinya ini Sebuah Program baru Yang akan memajukan Pertanian Dan kejahteraan Buat petani seluruh Indonesia Karena disini Banyak informasi-informasi Tentang pertanian yang Sudah maju lah Dari BPP SDMP Yang sudah mengadakan acara Seperti ini Memang luar biasa Para pengunjungnya juga Dari mana-mana Kan datang dia melihat Bahwa pertanian Indonesia ini Sudah berkembang ya Mulai dari teknologinya Dan Bantan Segala macem Jadi Pengetahuannya bukan Sekedar Tingkat daerah aja Tapi udah nasional banget Begitu ceritanya Bisa bertukar pikiran juga berarti ya Iya Dan sedangkan Petani-petani mungkin lokal Ngihat seperti ini Oh ini seperti apa Cara budidayanya Dan segala macem Nah disini kan sudah ada Dari pot-dari yang sudah disiap Tapi aku gak percaya Kalau di kelas Bang Sam Surit Cuma tukar pengetahuan SS7 tuh gak percaya Gak percaya Pasti nyari jaring dia Ayo yang mau sate dong Pak Enggak mas Mur Enggak mas Mur Dia bilang kan Disini tuh bagus Ini nih Gak bohong dia Orang dia baru datang Baru duduk sini Itu udah tarik Loh ngeliling dia Tangga sembilan saya landing Di Bandara Internasional Minangkabau Itu setelah itu Udah bisa jalan-jalan dulu Oh udah luan-luan Oh luan udah-luan Iya Pariwisata di Kota Padang ini Memang sangat jempol Indah-indah Mulai dari air terjunnya Jam gadangnya juga Wuh mantep Air terjunnya dimana? Hmm? Dimana? Di Bukit Tinggi Air terjunnya? Air terjunnya iya Dia aneh kalau gak usah Saya menamanya Ini kita kayak mau ngetes Daripada jalan belum Ini ngomong-ngomong Gue belum kasih pantun Buat acara ini Oh siap Dipersilakan Dipersilakan Iya siapin pantun gue Lu bilang cakep Siap Siap Pokoknya kalau gue bilang cakep Ya gue pulang deh Ini dengerin pantun gue Paling enak makan rendang Cakep Dimakannya di atas bahtera Cakep Yuk kita sukseskan penas 16 di Kota Padang Agar petani maju dan sejahtera Wih Wih Dia gak pernah habis-habisan ide ini ya Pantun? Itu orang Betawi Jangankan palang pintu pantun Palang pintu kereta Gue gerakutin Tikus sekali Iya iya Nah di penas ini Yang paling berkesan buat Bang Samsul Dari kan penas ke penas tuh Nah sekarang yang sekarang apa nih? Ya kalau berkesan Ya satu Pertama ini Luar biasa Makin maju Pengunjungnya Membudak lah Kemarin kan Saya juga ikut acara pembukaan Doleh Bapak Menteri Ini pesertanya sampai 28 ribu lebih Emang ini antusias banget Bahkan saya ketemu kawan-kawan baru juga Mulai dari Sabang sampai Merauke Ada semua kan disini Kita juga saling berbagi tentang Intinya Kata yang benar tadi Jangan lupa berbisnisnya Itu penting tuh Cuan Yang bikin sejahtera Itu Menunjang masa depan ya Iya benar Itu Kok kayak konsep utama bertani Ujung-ujungnya kan Kita menjadi kesejahteraan kan Benar Betul-betul Apalagi kalau kita misalkan Kita bertani Udah maju Endingnya kan kita penjualan Pemasaran Iya Kalau gak ada yang beli Kalau dari teknologi bang Yang Aceh Ngeliat Oh dulu tampil teknologi segini Sekarang udah teknologi pertaniannya yang ini Kira-kira Kemajuan yang paling terlihat tuh Apa Teknologi Sekarang Saya rasa sekarang Lebih Lebih Bagus lagi Karena Internet udah Sudah dimana-mana Bahkan saya Pake internet offline semua Bahkan tadi acara Asah terampil aja Sertanya udah gak dipanggil Di depan waktu Di sana ya Waktu di Aceh Udah pake sistem Googling Pake searching Pake segala macem Internet Jadi udah luar biasa lah Bahkan saya Keling-keling Stand pertanian itu Wah TNHU pertaniannya udah canggih Udah ada drone Udah segala macem Kan begitu Intinya Lebih maju lah Dibandingkan yang di sana Ya mungkin perkembangan Pertanian harus Maju Harus maju Berarti ini Penas 16 di Padang ini Emang luar biasa lah Karena kita kan waktu itu Jedak sampai 3 tahun Ya karena COVID Nah itu kita Sangat terpukul sekali Dengan adanya Penas ke-16 ini Kita bersilah turhmi lagi Dengan para petani Nelayan se-Indonesia Berbisnis lagi Berbisnis lagi Kenceng lagi Nelayan kita Ngomong-ngomong Dari sana bawa apaan Jambu Daging kambing Enggak Enggak Kebetulan kita Ya paling Lu Jurakan kambing Bawa kambing Kambing itu Kehabisan buat kurban Kan dikit-lik itu Idul Hada Gitu ceritanya Pesanan gak banyak dong Apanya Pesanan kurban Alhamdulillah Kita sebelum Artinya Idul Hada itu Sudah banyak yang Pada mesin lah Sudah boking lah Bahkan ke kandang-kandang Di boking Buat tempat kambing Pesanan dia Jambu Jambu aman Jambu Dari Perlu kita buktiin Nanti Bahkan saya punya videonya Kambing-kambing Kambing aman Udah nambah Jambu Jambu Istri-istri udah nambah Jangan Dimana mau nambah Orang dari kemarin aja Open BO nya Kambing Iya Soalnya kalau Saya kalau udah kesini Kadang-kadang Pernah ngeliat di Youtube Gitu ya Ada bapak-bapak Pagi haji Pas di atas Pesawat Pengen turun Karena belum Ngemparin ayam Kalau saya suka Suka keingetan Kambing gue Dumpanin belum Kan gitu Karena kambing gue Kambing Kasih makan kambing Nah Gitu nanti Kambing gue lain Dari yang lain Kalau kambing orang lain Paling suaranya Mbe Kalau kambing gue Beda suaranya Blek Blek Orang kabaran gue hitam Memang susah Nggak berumah pelawat Nggak pernah serius Itu tanaman Iya Semua udah dari jauh Dia nggak takut Mau ditinggal Kapan dia mau Disiram Iya Makan kami Kapan dia ngelundung Bikin dong Kayak gitu Pengen kalau ada teknologi Seperti itu Kayaknya saya belum nerapin Nanti kalau nerapin Anak-anak Pol Bangtan Anak-anak Pol Bangtan Bikin sendiri Hebat-hebat Pepet Bang Samso Yang teknologinya Kira-kira ini Pepet Pelajari Betul-betul Bahkan kita yang bisa nyiram Kita waktu Misalkan kita di Raja Ampat Atau di Papua Bisa nyiram sendiri Iya Bisa Bikin Paket datanya punya nggak? Laka agak Biar ada jauhan nih Biar ada jauhan nih Itu di bukasinya ini Blank spot nggak Paket data juga Paket data Whatsapp doang Mending Facebook Tapi nggak lah Maksudnya Kita kan disini berkumpul Saling berbagi teknologi kan Dari petani millennial Daerah mana Mungkin Dia bisa share Ke Bang Samso Begitu juga Bang Samso Ngajarin kambing ke mana Ngajarin kambing Eh ngajarin kambing Mana ceritanya nih Ngajarin kambing Ini kadang-kadang Kalau kita lihat di media sosial gitu ya Baik di Facebook Atau di media-media Youtube Atau di lainnya gitu Kadang-kadang suka 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 greget gitu ya Ngeliat Ada sebuah konten Yang bikin nipuh orang gitu Oh gitu Contohnya Ya masa pohon tomat Atau pohon jeruk Bisa nyambung kan Nggak mungkin kan Nah ini yang kayak gini Harus kita Luruskan Nah luruskan Ya gue juga bisa Kalau begitu mah Padi sama kelapa Bisa jadi lepet Itu yang harus kita luruskan Itu fak banget dah Soalnya segala macem Apapun yang Nggak satu jenis Atau nggak satu suku Nggak mungkin bisa terjadi Ya karena kan Kita banyak konten-konten itu Cuma ngejar Fingur Ngejar subscribe Ujung-ujungnya cuman nyari duit Nah Tanpa dia tahu Apa yang ditampilkan itu Bermanfaat apa enggak Betul Betul Nah iya gue berpesan buat para youtuber nih Kalau bikin konten yang benar Yang artinya bermanfaat ke orang lain Apalagi gue petani Gue tahu banget Ilo Sirih berdaun Semangka kan nggak mungkin Nah itu cuma berbibu pesan lima Nah itu boleh Kalau dia itu cuman lagu Kalau kayak gitu Menjangan Mungkin dia korban juga bang Makanan cuma bisa bertatu dalam piring aja Baru bisa bikin kenyang Iya 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 Ayo terus kita cerita tentang penas ini Kayaknya penas ini Ngomong makanan Kita kembali lagi Emang kita kemana-mana dulu Tapi balik lagi Nah di penas ini Sudah ketemu siapa saja Kan banyak orang-orang top nih Ya kalau sudah ketemu kemarin Saya alhamdulillah Tapi jaraknya jauh gitu Enggak Gue mau ketemu Pak Gubernur juga Kemarin kan dapet Apa namanya Sebuah penghargaan dari Pak Presiden Oh sombong mas Sombong Sombong Gubernur gue luar biasa Pak Ridwan Kamil Jawa Barat guys Ya ketemu siapa saja Pak Samso Ya terus ya ketemu rekan-rekan juga Yang mungkin dari BPSDMP juga luar biasa Pada hadir disini Girang banget Waktu kemarin kan Pernah ikut ngobras juga Di Berapa Minggu yang lalu ya Dengan Pak Bukan saya koreksi Tiap minggu Oh tiap minggu ya Tiap minggu Bener ada acara Takut disentil ya Kita operatornya Gak ada yang nanya Cari ada Pangolin Wah Bang Samso lagi Mas Pur Ya cuman gue Gak ada resah juga Bekali-kali masuk Agak ada penghargaan Bisa Bohong Canda Ya lanjut-lanjut tadi siapa Kepotong Ya jadi intinya Dengan adanya penas seperti ini Ya kita kembali lagi Ya artinya Segala macam Mungkin keluhan-keluhan para petani Sini sudah mulai terbuka lah Apa sih yang ada di penas ini Apa sih yang bisa kita bawa nanti Untuk ke kampung kita sendiri Nah itu Intinya seperti itu Agar rekan-rekan para petani KTNA Penyuluh juga kan Ada hasil pulang dari sini Bahwa disini itu Ada berbagai macam teknologinya Ada gelar produknya Ada hasil pertanian Bahkan ada pengembangan agribusinessnya Yang terutama Yang diselenggara BPSDMP Yang luar biasa Itu seperti itu Ya dong Sebentung BPSDMP-nya Kalau enggak saya sensor Pokoknya terima kasih lah Paling gue sekarang lah Lagi jalan-jalan ketemu Bu Meri Bang Sam sudah podcast ya Siap aja dah Kalau buat BPSDMP Yang penting buat petani kita maju Siap Betul-betul Nah ini Kita mau lanjut Dua jam atau Lanjutin aja Kalau yang bercapek Jangan lama-lama Kita mau ada acara juga ini Habis ini Sombong Baru kali ini saya punya narasumber Sombong Mau kemana bang Kasih pantun lagi Oh iya siap Goyang-goyang burung pelatuk Mana cakepnya Oh iya cakep Goyang-goyang burung pelatuk Cakep Bawa topi dalam buntelan Cakep Makin siang mata Makin ngantuk pengen ngopi Ngerada kentelan Ngomong-ngomong kopi Pol Bangtan nih Nah itu gue maksud Medan Mahasiswa Pol Bangtan Medan dari kemarin Paling naku Bang Samso Itunya Pol Bangtan Bogor Penas ke-16 Tapi produk-produk Medan Iya Kalau yang di Bogor Itu kalau gak salah Dia bikin tuh Tenaga listrik dari hidroksida Semacam apa tuh? Ngerti gak bang Samso Nanya sendiri Oh iya Antara kita nanya turun Kalau situ gak ngerti Sama belum di podcast Disini Harus ada penjelasan Jangan sampai gagal Paham Makanya saya dari kemarin Ngeliat tuh Ini Tanah dicolok-colok Untuk apa Buat apaan Jangan-jangan jadi lindung nih Nah kalau yang disitu Dari Pepi Iya Iya Dia otomatis ngambil air sendiri Airnya apa? Limbah Gak pake pungguk apa-apaan Kayak akuaponik berarti dia Sistinya Iya Air dari kolam Disalukan ke Tanaman gitu Seperti itu Tapi dia muter Sirkulasi gitu ya Jadi buat palingan enggak nih Kalau ditaruh di rumah Bisa buat tontonan Gak bosen Unik kan Inilah teknologi pertanian Maju namanya Yang bikin mahasis Wih Keprokangan Masih ke kita Nakunya kuliah pertanian Bikinnya robotik semua Coba Gimana gak hebat Mal Bangtan kita tuh Robotik semua Kita gak diberdayain dong Pensiun Kasihnya penjaga tol ya Memang begitu Bang Sansu Kan namanya Kita berkembang Betul-betul Supaya kita meminimal Tenaga kita capek Betul-betul Betul-betul Robot yang mengganti kan Ya artinya gini Ya Di saat kita ada penemuan Seperti itu kan Kita bisa Memanfaatkan Waktu yang luang Biasanya kita nyangkul Baik Bisa karokean Luar di luar mesin Yang bekerja Kayak gitu Susah Bang Biasa karokean Iya sahabat-sahabat Petani Silahkan kita Ngobras disini Barang-bareng Luar biasa Ngepot Ngobras penyuluhan All the spot Oh Podcast Luar biasa Cakep Udah lu nih Romanya kelamaan Gue disini Biarin Eh kalau Barang-barang Ditarok disini Udah Sampai bosan Kalau Direktur Ngepot Belum bilang Gini ya Terus Tadi kasih jempol Tadi gak tau artinya apa tuh Jempol doang Ini ngomong-ngomong honor gue berapa Jambung kristanya no Pakai itu dong Pakai yang IT Pakai sistem begini Jadi paling anggap Begitu lewat handphone Oh iya Bisa nyiram sendiri segala macam Hasilnya pun Hampir sama gitu ya Iya Gak capek Bisa menambah istilah Lagi dong gue Nah Oke Sekarang pertanyaan terakhir nih Buat Bang Samsul Sebelum kita tutup Untuk edisi Bang Samsul Harapan dan pesan Pertanyaan standar aja Peserta Jangan cuma jalan-jalan doang Nah itu Jangan diomongin Itu lebih sendiri Oh iya Iya Closing Closing saya terhadap acara Ngepot ini Pesan Pesan moral nih Buat para Peserta Penas Baik peserta utama Pendamping Dan semua yang ada disini Tentunya peget Wira usaha tani Jangan cuma bahasanya betul Jalan-jalan Kita nyongobrol doang Apalagi ngedon tidur disini Ngedon makan Ngedon makan Ngedon rendangnya luar biasa Enaknya luar biasa Di padang ini Jadi kita bawa hasil-hasil Pertanian yang disini Artinya bawa ilmunya Saling berbagi Dengan rekan-rekan Se-Indonesia Jadi kita Mempunyai Pengatuan-pengatuan baru Bisa kita terapkan Di Di emplot kita Di lahan pertanian kita Di kampung kita sendiri Agar pertanian Indonesia Tetap maju dan sejahtera Itu aja Oke Tadi bilang Jangan ngedon tidur Ngedon makan Ngedon itu apaan maksudnya Ngedon 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 itu numpang Oh Jangan cuma numpang tidur Iya Betul Bahasa Perancis Bahasa Perancis Ngedon Nganumin bapak gue doang Wih Ngedon tutup-tutup Ngedon Ngedon tutup dong Kelamaan ini Oke Sampai disini Podcast edisi Edisi Spesial Penas Bersama saya Zawud Bintang Tamu saya Bang Sam Suri Dan Beruang O Kita ketemu lagi Di edisi selanjutnya Bersama Bintang Tamu Selama Penas Yang gak kalah keren Bintang Tamu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.